Intro Insya Allah Selamat sore Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih Dimanapun kita berada kita bertemu lagi di dalam suasana Menyambut kelahiran Tuhan Yesus ya Di dalam hari-hari yang luar biasa ini Biarlah hati kita juga penuh dengan semangat Natal Hati kita penuh bukan daripada apa yang dunia tawarkan Tetapi yang betul-betul Yesus mau lahir di dalam hati saudara dan saya Amen Mari kita satu dalam doa Tuhan Yesus kami bersyukur di Natal yang indah ini Karena kami percaya Sang Emmanuel ada selalu bersama dengan umatmu Besar kasih setiamu ya Bapak Engkau menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap kami Terima kasih Tuhan Yesus Kami rindu akan apa yang engkau mau ajarkan di hari yang indah ini Roh Kudus urapi hambamu dan juga urapi setiap jemaat dan pendengar setia Dimanapun mereka berada Kami tahu bahwa lawatanmu bersama firmanmu akan memberikan kekuatan yang luar biasa Siap untuk mengubah kehidupan umatmu Terima kasih Tuhan Terima kasih Roh Kudus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amen Bapak ibu saudara saudari yang terkasih Tema khutbah pada hari ini adalah semangat Natal Ya Sesungguhnya semangat Natal itu adalah semangat yang meneladani daripada kehidupan Yesus Kristus Ya Dimana Yesus telah lahir bagi kita semuanya Yesus mati dan bangkit kembali untuk menebus dosa-dosa umatnya Ya Orang yang pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus Maka hidupnya tidak akan pernah sama lagi Ya Pertanyaannya apakah kita rindu untuk mengalami perjumpaan pribadi Karena perjumpaan pribadi itu luar biasa Pengaruhnya sangat akan mengubah kehidupan kita semua Ya Yesus adalah Allah yang maha besar Dia memberikan kasihnya untuk kita Dia memberikan hatinya Bahkan hidupnya untuk saudara dan saya Luar biasa Ya Mari kita melihat bagaimana pada waktu Yesus hidup di dunia Ya Dia selalu melayani dan selalu menolong orang-orang yang ada Mengelilingi dia Apakah saudara dan saya mau meluangkan waktu Ya Tenaga dan sebagian dari apa yang kita miliki Untuk membantu sesama kita yang menderita dan kekurangan Ya Meneladani pelayanan Yesus selagi ada di dunia Mereka pun ada dalam kasih Tuhan Mereka pun terlukis di dalam telapak tangan Tuhan Saya menghimpau Jangan suka merendahkan orang lain Jangan suka memikirkan atau memandang rendah bagi mereka yang tidak mampu Sekalipun mereka dipanti jompo Sekalipun mereka tinggal dimanapun Tapi mereka adalah biji mata Tuhan Ya Haleluya Mari kita melihat di dalam Filipi 2 ayat yang kelima Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Amin Ya menaruh pikiran dan perasaan Ya Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Menurut saudara Apa definisi semangat Natal? Ya Apakah itu berarti hanya adanya senyuman Di tengah-tengah orang-orang yang tak dikenal Lahu-lahu Natal yang sudah tak asing lagi Sebuah pohon dengan lampu yang berkelap-kelip Dan di tengah lautan kado Ya Binggisan yang diberikan kepada sahabat teman-teman kita Ya Atau sekedar perasaan Dimana kalau saudara merayakan Natal itu Hanya perasaan yang begitu glamur Ya Bisa memberikan hadiah-hadiah Kehidupan yang prestis begitu tampak nyata Apakah Itu yang secara benar Mari kita koreksi diri Ya Ada seorang yang bernama J.L. Parter Menyoroti masalah ini dalam bukunya Yang berjudul Mengenal Allah Knowing God Kita berbicara dengan fasi Tentang semangat Natal Namun hal ini jarang Memiliki arti lagi Selain kegembiraan yang sentimental Ya Semangat Natal itu seharusnya Berarti terpancarnya Kembali sifat Allah Di dalam kehidupan manusia Demi kita Yesus rela mati Ya Sedemikian Untuk menepus Segala kesalahan kita Ya Itu adalah sifat Allah yang sebenarnya Ya Selain itu Semangat Natal Adalah semangat yang mereka Seperti Tuhannya Kita semua adalah anak-anak Tuhan ya Semestinya kita mempunyai semangat Natal Seperti apa yang dilakukan oleh Yesus Selagi melayani di dunia Menjalani kehidupan dengan prinsip yang sederhana Lebih banyak memberi Daripada menerima Saudara hidup berkemakmuran Saudara hidup berkecukupan Bilioner Tidak Mengganggu daripada urusan kita bersama Tuhan Yang penting Hati kita Untuk Tuhan Gak ada yang salah Kalau ada yang Bilioner Untuk menikmati berkatnya Tetapi adakah hatinya Untuk Tuhan Yesus Dan melakukan firmannya Itu yang terpenting Ya Jadi di dalam Filipi 2 tadi Paulus menggambarkan bagaimana Allah itu berkuasa Di surga maupun di dunia Untuk meninggalkan kemuliaannya Kemuliaan ilahinya Menjadi seorang hamba Ya Merelakan sampai dia mati di kayu salib Demi dosa-dosa kita Oleh karena itu Rasul Paulus mendorong kita Menjadi teladan bagi orang lain Dengan memiliki semangat pelayanan Yang rendah hati Ya Itulah Yang terkasih Semangat Natal Yang sejati Ya Semangat Natal Harus tampak Di seluruh kehidupan kita Bukan cuma di hari Natal ini Ya Tetapi terus Dari bulan Januari Sampai Akhir Desember Kita berperilaku Seperti apa yang Yesus ajarkan Ada kehidupan Kristus Di dalam diri kita Jesus is love Yesus adalah kasih Adakah di dalam step langkah kaki hidup kita itu Terpancar kasih Kristus Ya Yang sedemikian rupa Bapak ibu saudara saudara saudari yang terkasih Kelahiran Yesus sudah sepantasnya Kita sikapi dengan sukacita Kita sikapi dengan sukacita Ya Kedatangannya ke dunia Membawa misi yang penting Untuk menebus kita semua Dan sebagai bukti nyata Betapa Tuhan itu sangat mengasihi manusia Tidak ada satu pun yang dia inginkan Bahwa umatnya itu akan binasa Ya Seringkali bahkan umatnya yang sudah ditebus Itu rela Bahkan tidak terpikirkan Untuk meninggalkan dia Firman Tuhan mengatakan Apa yang sudah kau alami di dalam roh Jangan diakhiri di dalam daging Tetapi berapa banyak Yang mengalami dan melakukan hal seperti itu Bahkan melupakan daripada orang-orang Yang sudah berbuat baik di dalam hidupnya Yang sudah mengubah hidupnya Ya Seringkali kita lupakan Jangan kita melihat hubungan antara manusia Kalau kita bisa melupakan manusia Yang paling penting Dia pasti juga bisa melupakan Tuhan Karena Tuhan itu setia Dia ajarkan kesetiaan Untuk Anda dan saya Biarlah dalam semangat Natal itu Kita koreksi yang pertama Apakah aku setia Apakah aku selalu Mau menempel Kepada sang pencipta Yang sudah memberikan nafas hidup kepada kita Apakah aku Tetap setia Itu otomatis Secara orang benar Secara Sebagai anak Tuhan yang hidup Di dalam manusia Rohnya Kuat Dia tidak akan mau lari daripada Tuhan Dia tidak akan pernah bisa mengkhianati Tuhan Dia tidak bisa juga mengkhianati orang lain Yang sudah berbuat baik dalam hidupnya Yang terkasih Ayo Semangat Natal Biarlah kita menyadari Bahwa saudara dan saya Sudah ditebus oleh kasih Bapak Ya Yang sedemikian Mari kita lihat di dalam Yohanes 3 Ayat yang ke-16 Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengeraniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Haleluya Rekam ayat ini Di dalam hatimu yang terkasih Ya Siapa yang mau merelakan hidupnya Hingga mati Gayu saling Hanya Yesus Ya Sedemikian rupa Oleh karena Suka cita itu Hadir Karena saudara dan saya Sudah ditebus Oleh darahnya yang luar biasa Ya Jadi sekali lagi Semangat Natal Itu menggambarkan Karena kasih Tuhan Yang begitu besar Di dalam hidup saudara dan saya Kalau ada orang Orang yang berbuat baik Di dalam hidup kita Itu adalah Perpanjangan tangan Allah Untuk kita Perpanjangan tangan Kasihnya Tetapi kita hanya menghargai Ah Dia kan cuma manusia Siapa dia Dan begitu cepat Kita melupakannya Bukan itu yang terkasih Kita hidup Dengan nafas Kehidupan dari Yesus Dan biarlah kita juga Melakukan firmanya Perbaharui kehidupan kita Semangat Natal Kita tidak pernah akan Melupakan Pengorbanan Yesus Dan pengorbanan orang lain Yang sudah terjadi Di dalam kehidupan kita Ya Mari yang terkasih Kita lanjut di dalam Ibrahim 4 Ayat 16 Sebab itu Marilah kita dengan penuh Keberanian Menghampiri Tata kasih karunia Supaya kita menerima Rahmat Dan menemukan Kasih karunia Untuk mendapat Pertolongan kita Pada waktunya Nah Si Ini apakah kita Menghayatinya Marilah kita Dengan penuh Keberanian Menghampiri Tata kasih karunia Menghampiri Tata Kerajaan surga Anugerah Sudah diberikan Dalam hidup Saudara dan saya Ya Anugerahnya apa Saudara dan saya Diselamatkan Yang terkasih Ya Dan apa Yang terakhir Katakan Untuk mendapat Pertolongan kita Pada waktunya Ingat Kita ini manusia Domba yang lemah Selalu membutuhkan Pertolongan Tuhan Mengapa kadang Doa-doa Belum terjawab Mengapa Ada sesuatu Sakit penyakit Yang belum dapat Teratasi Mengapa Ayo kita Koreksi diri kita Apakah dosa-dosa Yang sudah kita Perbuat Tapi marilah Kita menghampiri Tata kasih karunia Allah Mohon ampun Kepadanya Karena Yesus Tuhan kita Dia sudah Mengatakan Dalam firmanya Walaupun dosamu Semerah Kirmisi Aku mampu Membuat putih Seperti salju Tapi Maukah kita Bertobat Banyak kan Daripada Segala jawaban Doa tidak Terjadi Karena Kesombongan kita Karena Harga diri kita Yesus Tidak memiliki Harga diri Yang terkasih Dia adalah Raja Di atas Segala Raja Dia penguasa Langit dan Bumi Dia meninggalkan Kedudukannya Sebagai seorang Raja Menjadi Manusia Untuk Merasakan Penderitaanmu Dan Penderitaanku Untuk Merasakan Bagaimana Kita Ditolak Untuk Merasakan Bagaimana Kita Direjek Untuk Merasakan Bagaimana Kita Disiksa Oleh Karena Itu Yesus Lahir Dan Mau Tinggal Di dalam Hatimu Dan Hatiku Apa Yang dapat Kita Balaskan Hanya Untuk Kita Mengikuti Perintahnya Setialah Sampai Akhir Seperti Bapamu Setia Di Kalvari Haleluya Ya Sedemikian Rupa Mari Mari Kita Lanjut Di dalam Filipi 2 Ayat 6 Dan 7 Yang Walaupun Dalam Rupa Allah Tidak Menganggap Kesetaraan Dengan Allah Itu Sebagai Milik Yang Harus Dipertahankan Melainkan Telah Mengosongkan Dirinya Sendiri Dan Mengambil Rupa Seorang Hamba Dan Menjadi Sama Dengan Manusia Amen Ya Itulah Yang Dikatakan Menjadi Seorang Hamba Raja Di atas Segala Raja Yang Menciptakan Anda Dan Saya Tetapi Bagaimana Kita Anak-anak Tuhan Yang Sudah Ditebus Kita Berani Berontak Kepadanya Kita Berani Marah Kepada Tuhan Bahkan Kita Berani Mengkhianati Dia Jangan Jangan Sampai Pada Saat Kita Mengalami Angkara Murka Dari Sang Maut Menjemput Tetapi Kita Tidak Bisa Pulang Mengapa Karena Ada Sesuatu Yang Kita Sudah Memberikan Begitu Sakit Di Dalam Hati Bapak Kembalilah Yang Terkasih Milikilah Semangat Natal Mengingat Kasihnya Kita Sudah Ditebus Dari Perbudakan Kita Sudah Ditebus Dari Kegelapan Supaya Kita Beroleh Kasih Anugrah Allah Keselamatan Surga Yang Kekal Bagian Anda Dan Saya Jangan Mengikuti Judas Kalau Orang Mengenal Akan Kasih Bapak Dan Tau Tidak Bisa Membalas Kasihnya Minimal Mempunyai Hati Ya Dengan Kerendahan Mau Tetap Mengakui Yesus Sebagai Juru Selamat Haleluya Luar Biasa Sekali Dan disini Juga Dikatakan Pada Ayat Yang Kedetelapan Dan Dalam Keadaan Sebagai Manusia Yang Telah Merendahkan Diri Ya Dan Taat Sampai Mati Di Atas Kayu Saling Taat Sampai Mati Di Atas Kayu Saling Semangat Natal Mengingatkan Saya Kepada Mereka Yang saat Ini Lagi Berjuang Di Dalam Sakral Maut Di Hospital Berjuang Bahkan Sekalipun Kita Minta Tuhan Baiklah Aku Mati Tapi Tidak Bisa Mati Why Baptisan Api Oleh Karena Itu Selagi Kita Hidup Janganlah Sombong Janganlah Merendahkan Orang Lain Janganlah Menganggap Hina Sesamamu Yesus Sang Raja Mau Menjadi Hamba Apalagi Kita Ayo Yang Terkasih Biarlah Semangat Natal Ini Mengingatkan Kehidupan Saudara Dan Saya Tuhan Sudah Menganugerahkan Keselamatannya Yang Luar Biasa Untuk Saudara Dan Saya Dan Sedemikian Rupa Kita Tidak Mampu Membayar Kembali Akan Kasihnya Ya Sungguh Tuhan Memikirkan Keadaan Saudara Dan Saya Mungkin Ada Pendengar Yang Setia Di Rumah Saat Ini Merasa Lunle Saat Ini Merasa Seorang Diri Bahkan Saat Ini Tidak Memiliki Apa- Apa Tapi Percayalah Doamu Membawa Perubahan Besar Kuasanya Mendengar Tangisan Mendengar Ceritamu Pasti Ada Pertolongan Daripada Tuhan Asal Hatimu Tidak Mendua Percayalah Kepadanya Ya Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Menonton Film Yang Mencoba Mengangkat Cerita Klasik Karya Dari Charles Dickens A Christmas Carol Ya Jadi Movie itu Diterjemahkan Diterjemahkan Dengan Secara Modern Dan Kisah Ini Menampilkan Sosok Mr. Scrooge Saya Tersebut Ya Namanya Mr. Scrooge Yang Membenci Natal Ya Karena Hatinya Melihat Orang-orang Yang Menghambur-hamburkan Uangnya Hanya Untuk Gelam Muria Dunia Atau Untuk Kado-kado Yang Disebarkan Di Tengah-tengah Mereka Ya Dan Dengan Hatinya Yang Marah Sedemikian Rupa Satu Malam Dia Bermimpi Ya Dan Mimpi Yang Dialami Itu Kembali Kepada Masa Lalunya Dan Berpindah Kepada Masa Yang Sekarang Dan Akhirnya Kesaat Kematiannya Yaitu Semuanya Ada Di Dalam Mimpinya Ia Disadarkan Telah Kehilangan Hal-hal Yang Berharga Selama Ini Yaitu Semangat Natal Ya Untuk Mau Memberi Dan Mau Berbagi Dengan Keluarga Dan Juga Bagi Sesamanya Ya Karena Dia Begitu Pelitnya Dia Begitu Kikirnya Yang Terkasih Ya Jadi Dia Memikirkan Mengapa Ya Semangat Natal Hanya Untuk Berbagi Dan Memberi Ya Sayang Sekali Kisah Yang Mengharukan Tadi Ini Hanya Memberikan Kulit Luarnya Saja Dari Semangat Natal Yang Sesungguhnya Ya Semangat Dan Semangat Berbagi Dan Memberi Bisa Terjadi Kapan Saja Bukan Hanya Pada Waktu Natal Ya Pada Waktu Hatimu Hatiku Digerakkan Untuk Menolong Spontani Jangan Jangan Berpikir Lagi Untuk Dua Kali Mempertimbangkan Menghitung Untung Ruginya Kalau Mau Memberi Kepada Sesama Ya Tanpa Penghayatan Yang Sungguh-sungguh Akan Pemberian Terbesar Yang Engkau Mau Lakukan Bagi Sesamamu Itu Akan Mencatat Di Dalam Sejarah Hidupmu Dan Akan Tertulis Di Dalam Buku Kehidupan Percayalah Alamilah Tidak Akan Pernah Hilang Dengan Sia-sia Orang Yang Tidak Pernah Mengalami Mereka Tidak Tau Firman Tuhan Mengatakan Apa Yang Engkau Tabur Engkau Akan Tuai Ya Orang Yang Sudah Pernah Melakukan Semuanya Mereka Mengalami Tapi Bukan Memberi Dengan Motivasi Yang Terkasih Memberi Apabila Hatimu Itu Spontani Melihat Daripada Sesamamu Yang Menderita Sedemikian Rupa Dengan Hati Daripada Yesus Pada Waktu Anda Dan Saya Mengalami Masalah Sakit Penyakit Persoalan Di Lembah Air Mata Yang Curam Perjalanan Hidup Yang Terjal Dia Ready Menggendong Anda Dan Saya Yang Mengalami Bisa Bersaksi Yang Mengalami Bisa Melihat Betapa Hadirnya Tangan Yang Berlubang Paku Itu Diulurkan Kepada Kita Setiap Hari Tapi Kalau Kita Tidak Pernah Membaca Firmannya Kita Tidak Pernah Tau Kalau Dikatakan Tangan Itu Terulur Setiap Hari Berarti Yesus Yang Saudara Dan Saya Sembaji Adalah Yesus Yang Hidup Yang Saat Ini Pun Ada Di Tengah Tengah Kita Melihat Hatimu Dan Hatiku Menyadarkan Kita Betapa Kasihnya Yang Luar Biasa Yang Sudah Mau Menebus Saudara Dan Saya Jangan Jangan Seperti Mester Skrut Ya Hidupnya Hanya Untuk Dirinya Mimimi Sedemikian Rupa Ya Sekali Lagi Semangat Natal Bukan Hanya Sekedar Berbagi Dan Memberi Semangat Natal Sesungguhnya Adalah Semangat Kasih Yang Mengorbankan Diri Demi Kebaikan Orang Lain Demi Kebaikan Orang Lain Semangat Ini Bukan Semangat Manusia Yang Terkasih Melainkan Semangat Ilahi Semangat Yang Dilandasi Yang Didasari Daripada Kasih Ilahi Sangkanlah Ya Lewat Pertobatan Kita Kita Meninggalkan Kehidupan Lama Kita Yang Penuh Cacat Yang Penuh Dengan Kegelapan Dan Kita Diperbarui Menjadi Manusia Yang Baru Rauh Kita Juga Direstorasi Manusia Rohani Kita Sehingga Kita Mampu Melakukan Apa Yang Tuhan Mau Di Dalam Kehidupan Kita Sesuai Dengan Firman Amin Ya Mari Kita Lanjut Di Dalam Efesos 4 Ayat 22 Sampai 24 Yaitu Bahwa Kamu Berhubungan Dengan Kehidupan Kamu Yang Dahulu Harus Menanggalkan Manusia Lama Yang Menemui Kebinasaannya Oleh Nafsunya Yang Menyesatkan Supaya Kamu Dibaharui Di Dalam Rodan Pikiranmu Dan Mengenakan Manusia Baru Yang Telah Diciptakan Menurut Kehendak Allah Di Dalam Kebenaran Dan Kekudusan Yang Sesungguhnya Amin Ya Jelas Di Sini Saudara Dan Saya Sudah Di Perbarui Yang Terkasih Dan Anda Dan Saya Menjadi Manusia Yang Baru Yang Telah Diciptakan Menurut Kehendak Allah Bukan Menurut Kehendak Dunia Ya Dalam Kebenaran Dan Kekudusan Yang Sebenarnya Semangat Natal Bukan Hanya Untuk Hidup Hura-hura Ya Di waktu-waktu Natal Bukan Tetapi Tadi Sudah Kita Singgung Semangat Ilahi Yang Diberikan Untuk Hidup Anda Dan Saya Melalui Kasih Ilahi Biarlah Biarlah Tertanam Di dalam Hati Setiap Kita Luar Biasa Ketika Yesus Melakukan Semua Lewat Kedatangannya Di Dunia Ini Sudahkah Kita Mempresentasikan Semangat Kristus Itu Atau Kita Masih Menjadi Orang Kristen Menjadi Anak Tuhan Yang Hidupnya Ogah-ogahan Yang Hanya Memikirkan Mi-mi-mi Begitu Egonya Kita Ya Sedemikian Itu Yang Utama Itulah Yang Menjadi Semangat Natal Yang Sesungguhnya Bagi Anda Atau Semangat Natal Yang Sesuai Dengan Apa Yang Yesus Katakan Tadi Semangat Ilahi Ada Di Dalam Setiap Pribadi Kalau Kita Itu Melekat Dan Melakukan Atas Firmanya Sungguh Luar Biasa Marilah Bapak Ibu Saudara Yang Terkasih Di Hari Natal Yang Indah Ini Kita Mau Lebih Bekah Dan Perduli Kepada Sesama Kita Tidak Ada Berayaan Natal Jika Kristus Tidak Datang Ke Dunia Sadarkah Itu Ya Sedemikian Kedatangannya Hanya Secara Khususus Untuk Menebus Saudara Dan Saya Dari Kegelapan Dunia Ini Dia Telah Mengosongkan Diri Mengambil Rupa Sebagai Seorang Hamba Untuk Merasakan Apa yang Ada Yang Terjadi Di Muka Bumi Ini Ya Sungguh Luar Biasa Jadi Jadi Sekali Lagi Saya Mau Katakan Semangat Natal Sesungguhnya Adalah Semangat Yang Meneladani Kehidupan Kristus Jadi Kalau kita Sebagai Anak Tuhan Yang Mengaku Aku Anak Tuhan Tetapi Kita Tidak Melakukan Seperti Apa Yang Kasih Kristus Berikan Dalam Hidup Saudara Dan Saya Kita Malu Natal Hanya Sebagai Hura-hura Tradisional Makan Sini Makan Sana Parti Ini Parti Itu Kosong Semuanya Tidak Ada Artinya Tetapi Kalau Engkau Merayakan Daripada Natal Itu Karena Tau Yesus Lahir Di Dalam Hidup Dan Engkau Menjadi Berkat Dengan Semangat Natal Bagi Sesamamu Itu Lebih Berarti Dan Kita Merasakan Kebahagiaan Yang Luar Biasa Dengan Menolong Orang Lain Kalau Saudara Mau Merasakan Arti Bahagia Mungkin Ada Pendengar Yang Tanya U Pendeta Saya Tidak Pernah Merasakan Bahagia Saya Mau Katakan Berikanlah Kasihmu Kepada Sesamamu Itulah Kebahagiaan Sejati Yang Datang Daripada Tuhan Satu Malam Saya Pernah Bicara Demikian Kepada Tuhan Waktu Saya Memuji Menyembah Tuhan Apa Artinya Bahagia Itu Dan Disitulah Saya Mendengar Suaranya Yang Menggelegar Di Kamar Berikan Kasihmu Kepada Sesamamu Itulah Kebahagiaan Sejati Yang Datang Daripadamu Amen Dan Hingga Hari Ini Memang Terbukti Kalau Saudara Mau Merasakan Kebahagiaan Kristus Lakukanlah Apa Yang Yesus Katakan Amen Sekali Lagi Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Terkasih Potret Semangat Natal Sepantasnya Tergambar Dari Keperdulian Kita Baik Melalui Perbuatan Dan Perkataan Kita Terhadap Sesama Melalui Perbuatan Dan Perkataan Kita Kalau Perkataan Kita Sudah Sumpah Serapah Kebun Binatang Di rumah Atau Perkataan Perkataan Yang Kasar Yang Kita Tontonkan Kepada Orang Lain Merasa Dirinya Kuat Merasa Dirinya Hebat Sangat Amat Memalukan Tidak Ada Cermin Kristus Di Dalam Diri Orang Tersebut Ya Tapi Marilah Pendengar Yang Setia Dimanapun Anda Berada Kita Mau Telajani Ya Semangat Natal Nasihatilah Seseorang Dengan Yang Lain Saling Membangun Satu Dengan Yang Lain Seperti Apa Yang Yesus Katakan Ya Ada Sebuah Cerita Saat Johnny Cash Masih Muda Dia Punya Suara Tenor Yang Sangat Tinggi Dan Dia Seberang Jalan Dari Sekolah Di Kota Kelahirannya Tinggal Seorang Yang Bernama La Fonda May Felder Seorang Guru Musik Yang Menawarkan Les Private Bernyanyi Dengan Biaya 3 Dollar Per lagu Pada Waktu Itu Ibu Ibu Dari Johnny Pun Mengambil Pekerjaan Tambahan Supaya Bisa Membayar Anaknya Untuk Les Dis Guru Yang Mengajar Musik Tadi Adiknya Menemani Johnny Juga Ibunya Ke Rumah Ibu Felder Di Hari Itu Dan Mendapati Apa Yang Terjadi Di Ruang Tamunya Miss Felder Berkata Baiklah Biarlah Saya Mendengar Kemampuanmu Untuk Bernyanyi Terlebih Dahulu Lalu Johnny Menyanyikan Sebuah Lagu Dan Tidak Ingat Apa Nama Lagu Pada Waktu Itu Ya Kemudian Gurunya Mengatakan Stop Kamu Bisa Berhenti Sekarang Kemudian Johnny Begitu Sedih Dan Dia Menundukkan Kepalanya Ya Dan Berkata Maksudmu Aku Berhenti Karena Suaraku Tidak Bagus Karena Aku Tidak Menyanyi Gurunya Mengatakan Sebaliknya Kamu Memiliki Hadiah Dari Tuhan Yang Tidak Akan Berani Untuk Saya Sentuh Ya Suaramu Begitu Sangat Amat Luar Biasa Dan Itu Adalah Pemberian Daripada Tuhan Ya Kamu Adalah Seorang Penyanyi Nak Lakukanlah Itu Terus Dengan Caramu Yang Sudah Diberkati Tuhan Dan Hal Itulah Yang Mendorongnya Saat Itu Bahwa Dia Memiliki Panggilan Tersebut Berbeda Dengan Kata-kata Guru Musik Felder Ini Tadi Johnny Kerap Kali Mendengar Kata-kata Yang Pedas Dan Sumpah Serapah Yang Merendahkan Kemampuannya Bernyanyi Dari Ayahnya Dia Selalu Direndahkan Ya Dan Saat Dia Berusia 14 Tahun Suaranya Berkembang Menjadi Bariton Yang Dalam Johnny Pun Selalu Bernyanyi Saat Dia Bekerja Saat Dia Memotong Kayu Bakar Sehingga Membuat Ibunya Menangis Karena Teringkat Dari Takek Johnny Yang Begitu Bagus Suaranya Yang Sudah Meninggal Jadi Itu Turun Kepada Johnny Ini Tuhan Tuhan Menaruh Tangannya Atas Muna Bernyanyilah Pujilah Sembalah Allah Tuhanmu Yang sudah Memberikan Hadiah itu Kepadamu Ya Sungguh Luar Biasa Sejak Kematian Saudaranya Johnny Cash Merasa Semakin Diliputi Oleh Urapan Tuhan Dan Dipenuhi Dengan Harapan Harapan Bahwa Hidupnya Punya Tujuan Bapak Ibu Saudara Saudari Yang terkasih Perkataan Yang baik Akan Membuat Seseorang Bangkit Kembali Ya Memiliki Satu Antusias Untuk Merasakan Satu Kehidupan Yang Baru Gairah Yang Baru Tetapi Perkataan Yang Selalu Merendahkan Perkataan Yang Selalu Ya Membuat Orang Lain Itu Menjadi Tidak Berarti Itu Sangat Berpengaruh Buruk Dan Menjatuhkan Sesamanya Ya Mari Bapak Ibu Saudara Saudari Yang terkasih Kesempatan Di hari Natal Ini Ya Biarlah Semangat Natal Itu Tetap Menjadi Berkat Bagi Sesama Kita Ucapkan Yang Positif Ucapkan Kata-kata Yang Memberikan Encourage Memberikan Semangat Bahwa Orang Lain Itu Lebih Berharga Daripada Hidup Kita Dan Itu Engkau Sudah Menaburkan Kebahagiaan Bagi Orang Tersebut Ya Itulah Semangat Natal Ya Pertanya Pertanya Pertanyaannya Ada Yang Kita Harus Tahu Yang Pertama Ya Tentang Pentingnya Yesus Datang Membawa Hidup Dan Keselamatan Kekau Dalam Kehidupan Umatnya Saudara Harus Tahu Arti Semangat Natal Adalah Bahwa Anda Dan Saya Menerima Berkat Ilahi Ya Yang Luar Biasa Daripada Tuhan Yang Kedua Natal Adalah Sebagai Momen Yang Paling Tepat Bagi Kita Untuk Memperhatikan Orang Orang Lain Yang Ada Di Sekitar Kita Berbagi Kasih Dengan Mereka Yang Ketiga Semangat Natal Mengingatkan Kasih Dan Anugerah Allah Itu Sungguh Besar Di Dalam Kehidupan Saudara Dan Saya Tuhan Yesus Datang Ke Dunia Untuk Menebus Dosa-dosa Kita Semuanya Sekali Lagi Pertanyaannya Sudah Kak Anda Menjadikan Natal Sebagai Momen Untuk Saling Memperhatikan Dan Berbagi Kasih Yang Kedua Menurut Anda Mengapa Tuhan Rindu Agar Kita Mampu Berbagi Kasih Dengan Sesama Kita Memperbaiki Hubungan Yang Retak Meninggalkan Semua Apapun Yang Telah Kita Perbuat Dengan Menyakiti Orang Lain Menghianati Orang Lain Marilah Kita Kembali Itulah Semangat Natal Dan Sebagai Ayat Mas Yohana 10 Ayat 10 Pencuri Pencuri Datang Hanya Untuk Mencuri Dan Membunuh Dan Membinasakan Aku Datang Supaya Mereka Mempunyai Hidup Dan Mempunyainya Dalam Segala Kelimpahan Amin Mari kita Rekam Yang terkasih Kata-kata Firman Ini Ya Bahwa Pencuri Itu Datang Hanya Untuk Mencuri Dan Membunuh Serta Membinasakan Oleh Karena Itu Banyak Sekali Anak-anak Tuhan Yang Keluar Daripada Jalan Tuhan Karena Dicuri Daripada Iblis Mengapa Sampai Bisa Dicuri Karena Tidak Ada Hubungan Pribadi Dengan Tuhan Milikilah Sebagai Anak Tuhan Harus Memiliki Hubungan Pribadi Dengan Tuhan Berdoa Memuji Pencuri Tidak Datang Hanya Untuk Mencuri Membunuh Dan Membinasakan Tetapi Apa Kata Tuhan Aku Datang Supaya Mereka Mempunyai Apa Hidup Dan Mempunyai Dalam Apa Segala Kelimpahan Kelimpahan Itu Bukan Cuma Duit Yang Terkasih Kelimpahan Itu Damai Sejahtera Suka Cita Kesetiaan Kerukunan Persatuan Berkat Ilahi Itu Ada Limpah Kesehatannya Limpah Damai Sejahtera Suka Citanya Limpah Ayo Kita Koreksi Diri Semangat Natal Biarlah Hidup Kita Semua Diubahkan Haleluya Ya Yesus Bertata Dalam Hidup Saudara Dan Saya Undanglah Dia Kembalilah Ke Dia Mohon Ampun Ampuni Aku Tuhan Aku Sudah Meninggalkan Engkau Ya Berbalik Dari Gelap Menghadap Terang Mari Yang Terkasih Bapak Ibu Pendengar Dimanapun Anda Berada Bersama Sama Dengan Kami Yang Ada Disini Kita Mau Menyanyikan Kesukaan Bagi Dunia Karena Yesus Lahir Dalam Hidupmu Dan Hidupku Amin Pesukaan Bagi Dunia Tuhan Sudah Datang Rihadimu kepadanya Nyanyi sekalian alam Nyanyi sekalian alam Nyanyi-nyanyi sekalian alam Amin 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 ya Jesus Kesukaan bagi dunia Kesukaan bagi dunia Kesukaan bagi dunia Nyanyi sekalian alam Nyanyi sekalian alam Nyanyi sekalian alam Nyanyi-nyanyi sekalian alam Kesukaan Amin Kesukaan bagi dunia Tuhan sudah datang Rihadimu kepadanya Nyanyi sekalian alam Nyanyi sekalian alam Nyanyi-nyanyi sekalian alam Nyanyi-nyanyi sekalian alam Amin Kesukaan bagi dunia Kesukaan bagi dunia Kesukaan bagi dunia Nyanyi-nyanyi sekalian alam Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Engkau ajarkan dan mengingatkan kepada setiap kami, Tuhan, bahwa semangat datang, biarlah itu mau kembali berkoper-koper di dalam kehidupan kami ya, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, untuk memancarkan kasih-Mu kepada sesama kami, Tuhan, kepada orang-orang yang di sekitar kami dan lebih-lebih kepada mereka yang belum terselamatkan. Bapak, kami percaya bahwa roh kudusmu hadir, roh kudusmu juga akan menjamah hamba berdoa secara khusus, Tuhan. Bagi pendengar dimanapun mereka berada, bagi yang tinggal di rumah-rumah mereka yang saat ini, Tuhan, mereka mendengarkan semua dan mereka ikut menyanyikan apa yang ada tetapi dengan hati yang sedih. Engkau tahu setiap pergumulan mereka ya, Bapak. Engkau tahu persis ya, roh kudus. Lawati mereka, peluk mereka, Tuhan. Peluk mereka yang seorang diri, peluk mereka yang di dalam kesulitan, mungkin di dalam finansial, di dalam hubungan keluarga, di dalam keadaan yang sakit, juga yang ada di rumah-rumah sakit ya, Tuhan. Mereka mungkin mendengarkan lagu-lagu Natal dengan hati yang sedih, Bapak. Kami percaya, Tuhan engkau raja di atas segala dokter. Engkau mampu menyembuhkan mereka yang sakit. Engkau mampu memberikan semangat hidup lagi, bahwa semangat Natal, mereka boleh bergairah kembali, menerima anugerah keselamatan daripadamu. Engkau sang raja damai. Engkau mau turun di dalam hati setiap pendengar dimanapun berada. Syukur hanya bagimu ya, Bapak. Kami sungguh-sungguh merasakan. Hidup di luar Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi hidup di dalam Engkau, Tuhan, dan merasakan daripada semangat Natal yang Engkau sudah bagikan di tengah kami, Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan berbagi kasih kepada sesama kami. Kami merasakan kebahagiaan khusus ya, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Tanganmu tidak terlalu pendek untuk menjaman mereka yang ada di rumah-rumah mereka. Mungkin juga yang ada di jalan. Mereka yang lagi, Tuhan, mendengarkan firman ini. Terima kasih, Bapakku. Terima kasih, Roh Kudus. Kami percaya bahwa lawatanmu memberikan semangat Natal yang luar biasa. Hidup kami diubahkan total mulai hari ini, Tuhan. Bahwa Yesus ada dan lain di dalam hati setiap kami. Supaya kami juga merasakan kekuatan, kuasa daripada hadirmu di dalam kehidupan setiap umatmu. Terima kasih, Bapak dalam surga. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amen. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, marilah. Di hari Natal yang indah ini adalah momen yang tepat untuk memiliki semangat Natal. Kita dikuatkan. Kita boleh melihat kasih Kristus yang begitu memperhatikan umatnya semua. Dimanapun kita berada. Sekali lagi saya mengatakan. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yang percaya mengatakan. Amen. 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 Selamat menikmati. Terima kasih.